Mengusung program Kementerian Pertanian, Pasar Tani hadir di Aceh. Berlokasi di Komplek Kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan Lampinung, Banda Aceh, pasar ini diluncurkan pada November 2018 dan buka dua kali dalam sebulan. Ada dua puluhan stand yang kali ini ambil bagian, mulai dari kategori sayuran, olahan kering, dan olahan basah. Harga yang ditawarkan pun lebih miring dibanding harga pasar. Terbuka untuk umum, Pasar Tani memangkas proses distribusi dengan mempertemukan langsung petani dengan pembeli. Nah di Pasar Tani ini, yang jualan itu langsung petaninya. Jadi kita memangkas rantai pasok, jadi petani kita coba untuk belajar gimana sih penjualannya yang gak masih dari petani ke pengepul. Jadi petani ini mencoba untuk memasarkan hasil tanaman mereka sendiri gitu. Jadi lebih murah gitu dari pasar lokal lainnya. Kehadiran Pasar Tani juga memungkinkan pembeli mendapat bahan makanan segar, sekaligus menyelamatkan petani dari harga horticultura yang kerap terjun bebas. Dari Bada Aceh, Nurul Hayati, Kerambi on TV.